Selamat pagi sahabat Meraset, welcome to Morning Meeting pagi hari ini, Jumat 14 Juni 2024 bersama saya Ardina Gelenda. Pagi hari ini kita akan langsung menyapa sahabat Meraset dengan update dari Haru Energy yang akan dibahas secara langsung bersama dengan Research Analyst Kamir Yuskiya Darmawan, langsung dari Studio Meraset Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Dharma. Selamat pagi Gelenda, selamat pagi sahabat Meraset semua. Oke, apa kabar nih? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Oke, thank you. Dan hari ini pagi hari ini kita akan membahas secara langsung satu emiten Harum Energy. Nah, gimana nih kinerjanya selama kemarin? Ya, jadi memang kalau misalkan kita melihat performa Harum sendiri di First Q 2024 ya, memang ada pergerakan sedikit ya, karena memang sekarang kita tahu bahwa sebetulnya untuk Harum ini sudah mulai mengkonsolidaksikan bisnis nickel-nya. Nah, jadi dia memang transformasi dari yang tadinya memang pure coal miners, sekarang menjadi nickel player. Jadi kalau misalkan kita melihat kinerjanya, memang kita melihat di First Q 2024 ini, dibandingkan tahun lalu memang cukup signifikan kenaikannya, karena memang kontribusinya juga yang dibandingkan dengan, dibantu juga oleh nickel segmennya. Walaupun sebetulnya kalau misalkan dari Q on Q basis, ini dibandingkan dengan For Q 2023 untuk top line atau revenue-nya sendiri, mengalami penurunan sekitar 6 persen Q on Q. Karena memang kita tahu bahwa harga-harga komoditas, termasuk daripada batu bara, kemudian juga dari nickel, itu juga mengalami penurunan. Di sisi lain, sebenarnya untuk dari operasionalnya sendiri, ini untuk dari harum sendiri kita masih cukup favor untuk terkait dengan segmen batu baranya, karena memang untuk segmen batu baranya cenderung untuk kinerja operasionalnya cukup baik, dan sedangkan untuk dari kinerja dari harga jualnya, ini juga masih bertumbuh dibandingkan dengan harga untuk nickel-nya. Tapi kita overall untuk dari performanya sendiri di harum ini, untuk top line-nya kita masih expect untuk nickel masih akan ramping up, karena memang dia akan menambahkan produksi dari sisi smelters nickel-nya, terutama untuk dari WMI atau We Strong Metal Industry yang baru saja commencing di Maret 2024 kemarin. Overall, untuk dari revenue sendiri dicatatkan di sekitar 266 juta dolar. Untuk kemudian dari sekitar EBITDA, kalau misalkan kita melihat EBITDA daripada harum ini juga mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan 4Q 2023 ke level sekitar 92 juta dolar, di mana ini juga estimasinya masih relatively in line dengan estimasi kita dan juga estimasi konsensus. Namun demikian, kalau misalkan kita membahas sedikit terkait dengan net profit-nya, ini memang net profit harum ini hanya dicatatkan di level 1 juta dolar di tahun ini, di first Q 2024-nya, karena memang ada fair value adjustment atau adjustment accounting treatment daripada terkait dengan investasinya yang di smeltersidasi, sehingga memang ini menghemper dia punya kinerja untuk terkait dengan lapar bersihnya. Namun kalau misalkan kita meng-excel atau meng-exclude daripada kinerja yang terganggu oleh fair value adjustment ini, yang sekitar itu ada di 31 atau 30 juta dolar, ini kita net profit-nya atau lapar bersih harum harusnya dicatatkan di level 31 juta dolar di tahun ini. Kita melihat sebenarnya untuk dari performa kinerja keuangannya in terms of margins, karena memang kalau misalkan kita melihat di figure yang paling kanan pojok bawah itu ya, jadi kita melihat semuanya masih cukup baik margin-nya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, karena memang berdasarkan tadi yang kita sudah sampaikan, namun kalau kita melihat dari net profit-nya, dari yang tadi fair value adjustment-nya memang terganggu. Kita masih coba assess kembali apakah nanti mungkin kemudian ke depannya masih akan ada fair value adjustment ini, namun secara operasional dan secara operasional dan secara keuangan yang terkait dengan cash daripada harum sendiri, kita masih favor harum. Mungkin begitu, Grenda, secara dari kinerjanya. Oke, itu untuk kinerja dari kuartal pertama di tahun 2024. Nah, untuk ke depannya sendiri di tahun ini kira-kira kinerja akan seperti apa nih dan prospeknya? Jadi memang kalau misalkan kita membahas tentang kinerjanya harum sendiri, tadi kan sudah disampaikan ya, kita masih cukup optimis karena memang sebetulnya juga untuk harum ini masih cenderung akan bertransformasi dari yang tadinya pure miners untuk batubara menjadi pemain daripada nikel. Dan ini harapan kita juga sampai dengan tahun-tahun berikutnya, harum ini juga akan menerasasikan bahwa sebenarnya harum ini akan menjadi salah satu pemain daripada nikel yang terbesar juga di Indonesia. Nah, dan untuk beri daripada mas diri atau tim research nih, rekomendasi dan target dari harum untuk kedepannya seperti apa? Ya, jadi mungkin untuk rekomendasinya sendiri, kita seperti yang kita sampaikan tadi, kita masih cukup favor dengan kinerja harum dan juga proses transformasi harum ini menjadi salah satu nikel player terbesar di Indonesia. Dan sekarang kita masih maintain rekomendasi baik kita dengan TP di 1860. Jadi memang ada beberapa risiko yang mungkin nanti akan berdampak terhadap valuasi dan juga estimasi kita, yaitu yang pertama adalah turunnya harga batubara dan juga nikel global, kemudian juga ada apabila nantinya ada delay di dalam proyek development daripada harum, dan kemudian juga ada potensi kerugian daripada fair value adjustment yang tadi mungkin kita sudah sampaikan. Tapi overall, kembali lagi, kita masih cenderung favor terhadap harum, karena memang adalah salah satu pemain batubara yang menghasilkan CV keler yang besar, yang lebih tinggi, dan kemudian juga menjadi salah satu nikel player yang menjadi dominan di Indonesia. Mungkin gitu. Oke, jadi despite beberapa sentimen yang mungkin masih kurang baik gitu ya untuk harum, Dano tetap optimis ya? Tentang harum ini masih tetap optimis untuk harum. Oke, terima kasih, Dono, buat updatenya. Ya, thank you, Dlinda. Terima kasih, sahabat-sahabat.